Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dasyat, dasyat, Allahu Akbar, yes! Seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu Sika berdoa, hat tangan diangkat, kepala ditundukkan Membaca surat Al-Fatihah Membaca doa, belajar Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku Membaca doa, membuka hati Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku Dan lepaskanlah kekakuan lidahku Supaya mereka mengerti perkataanku Nah teman-teman, kita akan belajar tentang membuat bentuk geometri Membuat hewan, membuat binatang halal dari bentuk geometri Nah, masih ingat kemarin bentuk geometri ada berapa ya? Nah, kita mengenal bentuk geometri Lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi empat Nah, sekarang kita ingin membuat binatang Subtemanya yaitu binatang Subtemanya binatang halal dan kurban Subtemanya binatang halal dan kurban Nah, sekarang kita mau membuat binatang halal Nah, membuat binatang halal contohnya apa saja binatang halal itu? Nah, binatang halal yaitu binatang yang boleh kita makan Ciri-cirinya tidak menjijikan Tidak mempunyai kuku dan taring yang panjang Dan tidak memakan daging Nah, contohnya sapi Sapi memakan rumput Nah, bukan hewan menjijikan Dan bukan ulah hewan yang memiliki taring Yang kedua, ada kambing Terus ada lebah Nah, lebah itu juga binatang halal teman-teman Madunya bisa kita makan Siapa yang pernah minum madu? Nah, madu itu baik untuk kesehatan teman-teman Nah, hari ini Bu Hamida akan membuat hewan Membuat binatang halal dan kurban Yaitu lebah dari bentuk lingkaran Yuk teman-teman simak video berikutnya Oke teman-teman, selanjutnya yaitu Kita mau membuat binatang Tadi lebah ya teman-teman Dari bentuk geometri lingkaran Pertama-tama yaitu Bu Hamida buat lingkarannya dulu Nah, ini lingkarannya Bu Hamida cap Bu Hamida memakai pensil warna Maaf teman-teman Bu Hamida cap seperti ini Membuat sayapnya Membuat sayap ya teman-teman Bismillah Tingkaran kecil Lingkaran besar Tingkaran kecil Lingkaran besar Sudah Lalu Bu Hamida Mau membuat matanya Matanya Mau membuat matanya Matanya lebar Bu Hamida buat hidungnya Dan senyumnya Mulut teman-teman Lalu setelah itu Bu Hamida buat badannya Yang bergaris-garis itu teman-teman Seperti ini Kita belajar banyak sekali teman-teman Garis lengkung Garis lurus Lingkaran Lalu Bu Hamida ingin Membuat antena Di sini Antena si lebah Adu kaki Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Yeay Alhamdulillah sudah jadi Seperti ini ya teman-teman Teman-teman ya Nah itu tadi teman-teman Caranya Membuat Binatang halal Dari bentuk geometri Lingkaran Teman-teman boleh mencoba di rumah ya Bersama ayah bunda Tetap jaga kesehatan Pakai masker Jaga jarak Cuci tangan Dengan sabun Dan tidak Dan makan makanan yang bergizi Ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.